Presiden menjejal moda transportasi kereta tanpa rel atau tram otonom di Ibu Kota Nusantara pada selasa lalu dan untuk memastikan kesiapan jolong peringatan HUD ke-79 Republik Indonesia. Dan selain itu, Presiden juga meninjau pusat pelatihan PSSI yang juga dibangun di IKN. Presiden menjejal moda transportasi autonomous rail transit atau kereta tanpa rel atau tram otonom di Ibu Kota Nusantara pada selasa lalu. Jokowi tampak mengelilingi kawasan inti pusat pemerintahan dengan moda transportasi ramah lingkungan ini. Kereta tanpa rel ini rencananya akan digunakan untuk mengantar tamu undangan pada perhelatan 17 Agustus mendatang. Jokowi memastikan kereta ini telah siap digunakan untuk acara perayaan ulang tahun kemanrekaan Indonesia. Sementara itu, Presiden mengatakan biaya proyek tram otonom terpadu lebih murah dibandingkan transportasi masa lain. Namun jenis kereta ini didesain untuk berjalan di kota-kota yang lebar. Setelah menjejal kereta tanpa rel, Presiden meninjau pusat pelatihan PSSI yang juga dibangun di IKN. Dalam kunjungannya, Presiden memastikan bahwa lapangan di pusat pelatihan ini hampir sepenuhnya siap digunakan oleh TUMIN NASIONAL Indonesia pada bulan September mendatang. Pusat pelatihan ini dilengkapi dengan berbagai jenis lapangan, termasuk lapangan sintetis, lapangan dengan rumput asli, dan lapangan setengah untuk latihan teknis. Meskipun saat ini baru tersedia dua setengah lapangan, Presiden Jokowi menyatakan fasilitas ini sudah cukup untuk kebutuhan pelatihan tim NAS dengan rencana jangka panjang untuk membangun total delapan lapangan. Saya kemarin menanyakan ke Ketua PSSI, September akan dipakai. Karena ini sudah jadi dua setengah lapangan, lapangan sintetis, rumput asli, dan juga lapangan yang setengah lapangan, yang dipakai itu teknis. Saya kira dua setengah lapangan ini lebih dari cukup. Meskipun nanti rencananya ada delapan, delapan-delapan lapangan. Ini ada yang dari DSSI, dari FIFA, dari AFC.